Namun, tim khusus Igeluan Satres Krimpolres Metro Jakarta Selatan ditabrak pelaku balap liar. Sementara jelang penerapan PSBB Jilid II di DKI Jakarta, sekelompok anak muda justru berkerumun dan tidak menerapkan jaga-jaga. Motor anggota polisi ditabrak oleh seorang pelaku balap liar yang mencoba kabur saat akan ditangkap di kawasan Jalan Trapanca, di hadapan kantor wali kota Jakarta Selatan. Pelaku mengaku nekat menabrak polisi karena takut akan ditangkap dan melakukan aksi balap liar untuk kebutuhan konten Youtube. Sementara di kawasan Setiabu di Jakarta Selatan, polisi membebarkan kerumunan anak muda di beberapa lokasi. Satu persatu, polisi memeriksa barang bawaan puluhan anak muda ini. Masa PSBB ini masih banyak orang yang bertukur-tukur tidak mengiraukan masalah kesehatan COVID-19. Bahkan masalah ada lagi yang salah satu hukum dari, ya katakanlah dia seorang paramedis. Dia tahu paramedis. Selanjutnya, para pemuda yang berkerumun ini diberi hukuman push-up dan diminta untuk tidak berkerumun serta patuhi protokol kesehatan di masa PSBB ke depan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, INews melaporkan.